Budi Ksatria Jilid 32. Sepasang telapak tangan saling bertemu dan dua gulung angin pukul ampun saling beradu antara yang satu dengan yang lain, suatu ledakan keras yang amat memekikan telinga segera menggeletar memecahkan kesunyian. Saudara Xiao, jangan beri kesempatan kepadanya sehingga berhasil merebut di atas angin buruhu yang berseru dengan nada amat gelisah. Seruan yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada Ling itu, sama artinya telah memberitahukan kepada Xiao Yan Chu bahwasannya ia telah melepaskan racun dengan meminjam kekuatan hembusan angin. Dengan cepat Xiao Ye Aucu menutup semua pernafasannya. Sambil menyerang gencar ia bergeser ke arah samping dan berharap bisa merebut kedudukan dia angin. Rupanya imam tua itu telah sadar bahwa dirinya telah keracunan meskipun ia segera merasakan hal itu dan tutup pernafasan hingga racun yang mengeram dalam tubuhnya tidak terlalu berat, Tapi dia pun tahu bahwa racun yang ditaruh oleh Wu Popo merupakan racun dari jenis yang terdasyat, asal daya kerja racun itu mulai kambuh dan ia berhasil memaksa Xiao bergeser ke posisi di bawah angin. Maka dengan cepat si anak muda itu bakal termakan oleh racun keji yang dilepaskan oleh Wu Yong itu. Sayang Xiao Ling bukanlah seorang manusia yang lemah, penemuannya yang dialami selama berkali-kali membuat ilmu sila yang dimilikinya telah mendapat kemajuan yang sangat pesat. Sekalipun Xiao Ye Aucu berhasil memimpin pertarungan dan melancarkan serangan berantai yang amat gencar namun setiap kali imam tua itu berhasil dipaksa balik ke tempatnya semula. Beberapa gebrakan itu berlangsung dalam sekejap mata, sementara itu manusia baju hijau yang kaku bagaikan patung serta pria baju hitam itu telah melancarkan serangan pula dari kedua belah samping dan mengerubuti si anak muda itu rapat. Jari tangan kanan Xiao Ling segera bertindak cepat dan melancarkan sebuah sentilan maut dengan ilmu jari Sian Chi Sinkang, segudasiran angin tajam meluncur ke muka menembusi udara kosong dan menerjang ketubuh musuhnya. Inilah serangan jari Sian Chi Sinkang dari gereja Xiao Ling siang tersohor karena kedasyatannya. Bagi seorang jago yang telah mempunyai tenaga dalam mencapai puncak kesempurnaan, daya serang yang terpancar keluar dari serangan ilmu JNI Sian Chi Sinkang itu akan nampak jauh lebih lihai, desiran anginan yang meluncur keluar sama sekali tak menimbulkan sedikit suara pun, membuat seseorang musuh terkena serangan tanpa disadari olehnya. Berhubung selama ini Xiao Ling beranggapan bahwa kekuatan daya serangan yang dimiliki ilmu jari Sian Chi Sinkang dari gereja Xiao Ling si ini berlipat kali lebih dasyat daripada ilmu jari Xiao Lo Chi. Maka selama beberapa hari belakangan ini dia telah mempelajari kepandayan tersebut jauh lebih tekun lagi baik siang ataupun malam, ia selami intisari kepandayan itu, dengan begitu kemajuan yang diperoleh pun amat pesat sekali. Belum sampai pria baju hitam itu mendekati tubuh Xiao Ling, tiba ia merasakan dada kanannya jadi lindu dan kaku. Tau-tau serangga jari Sian Chi Sinkang yang dilancar Xiao sudah berbasil menghajar jalan darahnya. Tak ampun lagi tubuhnya sempoyongan dan kuda-kudanya goyah, tak kuat lagi tubuhnya jatuh tercebur ke dalam telaga. Peluung, percikan butir air berhamburan di angkasa. Xiao Ye Aucu tertegun menghadapi perisi tiwa tersebut hampir saja ia termakan oleh sapuan telapak yang dilancarkan Xiao Ling. Dalam hati segera pikirnya, wah, rupa-rupanya ilmu silat yang dimiliki bocah keparat ini telah peroleh kemajuan lagi yang jauh lebih pesat. Tampaknya aku harus coba menawan dirinya di dalam air, berpikir sampai di situ ia segera loncat ke dalam air bersamaan itu pula serunya kepada pemuda baju hijau itu. Cepat ceburkan diri ke dalam telaga ketika menyaksikan Xiao Ye Aucu terjun ke dalam air tadi. Xiao Ling sudah dapat nebak maksud hatinya, jelas imam tua itu hendak membalik rakit itu dan siap melawan dirinya beserta Wu Yong di dalam air telaga. Setelah mengetahui maksud hati lawannya tentu saja tidak memberi kesempatan kepada manusia baju hijau itu untuk terjun ke dalam air. Dengan suatu serangan yang cekatan, telapak tangan kirinya diayun ke muka menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras, sementara tangan kanannya berkelebat ke muka dan mencengkeram urat nadi dari manusia baju hijau itu. Belam sepasang telapak saling beradu satu sama lainnya menimbulkan suara benturan yang amat nyaring, ternyata Xiao Ling yang termakan oleh pukulan itu kena terdorong mundur sejauh satu langkah ke belakang. Kesempurnaan dan kehebatan tenaga dalam yang dimiliki manusia baju hijau itu sama sekali tidak berada di luar dugaan Xiao Ling, dalam hati ia segera berpikir, sungguh ampuh dan berbahaya pukulan yang dimiliki orang ini, rupanya tidak berada di bawah kekuatan dari angin pukulan Xiao Ye Aucu walaupun manusia baju hijau itu memiliki tenaga dalam yang sempurna dan kekuatan pukulan yang sangat berat, akan tetapi gerak-geriknya sama sekali tidak lincah, serangan kilat yang dilancarkan Xiao Ling dengan tangan kanannya ternyata tak mampu dihindari olehnya, dengan tepat sekali urat nadi penting pada pergelangan tangannya kena dicengkeram oleh si anak muda itu. Peristiwa ini kembali mencengangkan hati Xiao Ling, ia sama sekali tak menyangka kalau serangannya akan berhasil. Dalam pikirannya, dengan kesempurnaan tenaga pukulan yang dimiliki manusia baju hijau itu, tidaklah mungkin kalau dia tak mampu menghindarkan diri dari cengkeraman tersebut. Tapi ingatan tersebut hanya berkelebat dalam benaknya dalam waktu yang amat singkat, ketika manusia baju hijau itu mendengar seruan dari Xiao Yei Aucu dan siap terjun ke dalam telaga tabu urat nadi pada pergelangan tangan kanannya sudah kena dicengkeram oleh pemuda si Xiao. Reaksi yang ditunjukkan manusia baju hijau itu benar amat lamban, dia hanya mikirkan tentang perintah dari Xiao Yei Aucu dan sama sekali tidak ambil terduli apakah tangan kanannya masih dicengkeram orang atau tidak. Begitu putar badan orang itu segera loncat maju ke depan siap terjun ke dalam air. Xiao Ling segera merasakan suatu daya tarik yang luar biasa dasyatnya menerjang ke arah depan. Begitu dasyat kekuatan itu sehingga menggetarkan hatinya, ia segera membatin, entah ilmu silat apa yang telah dipelajari orang ini, kalau dilihat dan gerak geriknya ini seakan lengan maupun keempat anggota tubuhnya itu sama sekali tiada berhubungan dengan dirinya, Xiao Ling takut rakit itu terbalik oleh kekuatannya, maka ia tak berani membetot lengan itu terlalu keras, dengan langkah lebar dia maju ke depan, telapak kirinya dan segera mencengkram lengan kiri itu. Keraak lengan manusia baju hijau itu kena dibacok sehingga patah jadi dua bagian. Setelah serangannya berhasil cengkeramannya pada lengan musuh pun segera dikendorkan, manusia baju hijau itu dengan cepat terjun ke dalam air sementara mulutnya perdengarkan suara rintihan lirih. Jelas bacokan Xiao Ling Yanai berhasil matahkan lengan kirinya telah menimbulkan rasa sakit yang tak terhingga bagi manusia baju hijau itu. Menyaksikan kesemuanya itu. Xiao Ling segera tertawa dingin dan berseru. He 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 aku mengira engkau tak mengenal apa artinya rasa sakit. Rupanya engkau pun masih bisa merasakan betapa sakitnya kalau tulang tangan dipatah, belum habis dia berkata, tiba badannya oleng ke samping dan kakinya bergeser menuju ke sisi rakit yang telah dibalik orang dari dalam air telaga. Buru Xiao Ling menggeserkan tubuhnya ke samping, kemudian dengan ilmu bobot seribu ia tekan kembali rakitnya yang oleng tersebut. Sambil berpaling ke arah Wu Yong teriaknya keras-keras, nona Wu cepat lepaskan racun keji ke dalam air telaga. Perkataan itu diutarakan dengan suara yang tinggi dan lantang, rupanya memang sengaja diperkeras sehingga Xiao Ye Aucu sekalian yang berada di dalam air ikut mendengar pula. Wu Yong menatap Xiao Ling tajam-tajam sambil gelengkan kepalanya dia pun berteriak keras, Xiao Ye Aucu yang pual, kalian bertiga sudah keracunan hebat, meskipun tenaga dalam yang kalian miliki cukup sempurna dan untuk sementara waktu daya kerja racun itu masih bisa kalian atasi, akan tetapi hal itu cuma bisa berlangsung selama seperminum teh belaka. Kemudian racun itu akan mulai bekerja dan menyebar ke seluruh tubuh kalian. Asal kami berhasil menahan rakit ini sehingga tidak sampai terbalik ataukah loncat ke tepi daratan maka kalian bakal menemui kematian secara mengenaskan, tampak air telaga beriak dan menyebar keempat penjuru, Xiao Ye Aucu munculkan diri dari permukaan air seraya menjawab, aku akan memaksa engkau tercebur ke dalam air. Setelah kalian berdua berhasil kami tangkap, bukankah aku pun bisa temukan obat pemunah tersebut? Baik saudara Xiao, kalau begitu mari kira loncat lebih naik ke atas daratan, biarkan saja mereka mampus karena keracunan Xiao Ye Aucu segera berpaling ke arah daratan, ia lihat rakit tersebut hanya berada kurang lebih beberapa tombak saja dari pantai seberang, tidak sulit bagi mereka kalau ingin loncat naik ke atas daratan, terpaksa dengan muka masam dia berkata, keponakan perempuanku yang baik hati, bersediakah engkau umuk membicarakan pertukaran syarat dengan aku boleh-boleh saja cuma apakah engkau dapat menerima syarat dari kami atau tidak sahutmu yang? Asal pertukaran syarat itu berlangsung secara adil, tentu saja tak ada halangannya buar kita untuk merundingkan. Bagaimana kalau kalian dorong rakit ini hingga merapat daratan seberang sana? Dan aku menghadiahkan tiga buti robat pemunah bagi kalian bertiga Bagaimana caranya aku bisa mempercayai perkataanmu itu dalam keadaan dan situasi seperti ini? Aku rasa bagaimanapun juga engkau harus mempercayai kami mengenai pertukaran syarat si dapat kami terima, cuma engkau harus mencari seseorang untuk menjamin ketepatan dari janjimu itu, kemana kita harus cari orang yang mari menjamin pertukaran syarat ini kata Wu Yong. Bukankah di sisimu telah berdiri satu orang, engkau maksudkan siau tai hiap benar, suruh saja siau tai hiap yang menjamin kelancangan dari pertukaran syarat ini. Wu Yong melirik sekejap ke arah pemuda itu lalu tertawa, katanya, saudara siau, bersediakah engkau menjamin diriku? Buat kaum wanita seperti aku sih memang terlalu banyak bicaranya, dan kadangkala apa yang telah diucapkan tak bisa masuk hitungan siau ya ucu seruling kemudian dengan nada dingin, asalkan saja engkau tidak gunakan siasat licik untuk permainkan kami berdua, setelah kalian hantar kami sampai di tepi seberang saja, aku pasti akan suruh nona Wu untuk menghadiahkan tiga buti robat pemuna buat kalian bertiga siau tai hiap ucapanmu berat bagaikan bukit. Janganlah kau samakan dengan perkataan dari nona Wu di hari biasa, kami segera akan menghantar kalian ke tepi seberang sana. Habis berkata dia segera menyelam ke dalam air dan lenyap di bawah air telaga itu. Rakit yang mereka tumpangi benar bergerak menuju ke arah daratan seberang. Diam siau ling salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan, ia bersiap sedia untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan terutama kalau siau ya ucu secara tiba berubah pikiran di tengah jalan daya luncur rakit itu amat cepat sekali, dalam waktu singkat rakit tadi sudah tiba di daratan seberang. Tidak menunggu sampai rakit itu merapat di tepi pantai, siau serta Wu Yong segera loncat ke udara dan melayang ke atas udara, permukaan air telaga kembali beriak dan butiran air memencar keempat penjuru. Sambil loncat pula ke atas daratan siau ya ucu segera berseru, siau tai hiap, apa yang kau ucapkan masih dapat dipertanggungjawabkan bukan tentu saja, apa yang telah kujanjikan pasti akan kami penuhi, ia berpaling ke arah Wu Yong dan serunya, berikan obat pemunah itu kepada mereka dari dalam sakunya Wu Yong mengambil keluar tiga butir pil berwarna hijau dan diangsurkan ke depan, katanya andai kata neneku tidak terlenakan oleh bujuk rayumu yang manis, mungkin sampai sekarang pun beliau masih hidup segar bugar dendam sakit hati ini suatu saat pasti akan kutuntut balas dari atas tubuhmu. Siau ya ucu tidak ambil peduli atas perkataan dari gadis itu, setelah menerima angsuran obat pemunah itu, dia berpaling ke arah siau ling dan menghela nafas panjang katanya lengan tangan manusira baju hijau itu kulai lemas rupanya sendi-sendi sikutnya telah terlepas. Siau tai hiap rupanya ilmu silat yang kau miliki kembali telah peroleh kemajuan yang amat pesat. A-A-A-I, aku mencuri ayam tidak berhasil malah harus berkorban segenggam beras, tapi hal ini bukanlah disebabkan oleh kesalahan perhitunganku dalam kenyataan kemajuan yang berhasil kau capai dalam ilmu silat benar-benar di luar dugaan siapapun juga apakah tot yang masih ingin teruskan perundingan tentang barter yang terpotong sampai di tengah jalan tadi terus siau ling dengan nada dingin, siau ya ucu tertawa getir. Dalam keadaan dan situasi ini, aku tidak punya andalan apa-apa, tentu saja perundingan tersebut tak dapat dilangsungkan lagi, ia berpaling ke arah telaga dan kembali serunya, kalian pun boleh segera naik ke daratan permukaan air beriak dan menyebar keempat penjuru, manusia baju hijau serta pria baju hitam itu segera loncat naik ke atas daratan. Siau ya ucu memberi dua orang itu masing dengan sebutir obat pemunah, lalu perintahnya, makan obat itu menyaksikan tingkah laku mereka, siau ling tertawa dingin, ujarnya, heheheh tampaknya kalian masih belum mau percaya kalau obat tersebut adalah obat pemunah racun yang jempolan. HMM apa gunanya kalian paksa aku orang si siau untuk menanggung siau ya ucu tertawa ewa, dia segera telan obat pemunah itu ke dalam perut, kemudian baru berkata, berada dalam keadaan seperti ini. Aku rasa kalian berdua pun tak usah melepaskan racun lagi. Siau ling berpaling dan memandang sekejap ke arah manusia baju hijau itu, kemudian katanya, dapatkah aku bertanya tentang satu hal kepada diri toti yang tak usah sungkan, tanyakan dan aja apa yang siau tai hiap ingin tanyakan, asal aku tahu pasti akan ku jawab dengan sejujurnya siau ling alihkan sorot matanya wajah manusia baju hijau itu, kemudian tanyanya, boleh aku tahu kepandaian silat apakah yang dipelajari saudara ini? Dia-dia mempelajari ilmu mayat hidup yang jarang sekali dipelajari orang, terima kasih atas petunjukmu, setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh. Sebentar lagi kami akan menerjang barisan lima naga sakti tersebut sekarang kalian boleh pergi. Siau tai hiap, baiklah jaga diri. Ketauilah barisan nggo lyong toatin adalah sebuah barisan yang bahaya dan ganas ujar Siau Ye Aucu peringatkan. Aku sudah tahu, tak usah kau khawatirkan Siau Ye Aucu tidak banyak bicara lagi, ia lantas loncat naik ke atas rakit tersebut diikuti oleh manusia baju hijau serta pria baju hitam itu, sebentar kemudian mereka sudah tiba di seberang sana dan lenyap di balik kegelapan. Sepeninggalnya beberapa orang itu, Siau Ling menengadah dan memandang bintang yang bertaburan di angkasa, kemudian setelah menghembuskan napas panjang bisiknya, nona yang ada apa tanya darah itu keheranan. Engkau pernah tahu atau dengar bukan, bahwa di antara jago yang paling lihai dalam perkampungan Pek Hoa San Chung adalah barisan lima naga yang disebut nggo lyong toatin ini, berapa banyak orang sih yang membentuk barisan nggo hang toatin ini selawu yong. Dari namanya sudah kita ketahui, yang dimaksudkan barisan lima naga tentu saja terdiri pula dari lima orang apa yang perlu kita takuti dari mereka berlima. Bagaimanakah perubahan yang bakal terjadi dalam barisan lima naga sakti tersebut? Sampai detik ini aku masih belum bisa memahaminya, tapi kalau ditinjau dari sikap senbok hang yang begitu pandang tinggi kelima ekor naga saktinya ini, dapatlah diketahui betapa lihai dan ampuhnya barisan tersebut. Pernah kau jumpai kelima ekor naga sakti itu kembali wu yang menyelah. Barisan sakti yang dibentuk oleh kelima ekor naga itu sih belum pernah ku jampai, tapi aku pernah bertemu melawan salah satu di antara kelima ekor naga sakti itu bagaimana sih bentuk dan macamnya orang itu? Kenapa kok manusia disebut naga? Memangnya wajah mereka mirip naga bukan saja mereka mirip naga melainkan pakaian mereka lah yang mirip raga, pakaian aneh itu rupanya dibuat secara khusus, bukan saja dari atas sampai bawah terdiri dari sisik emas yang pantulkan sinar tajam, bahkan kebal terhadap bacokan golok maupun tusukan tombok, nah disinilah keistimewaan mereka oh 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 kiranya begitu toh, bisik wuyong sambil menganggup tiada hentinya. Menurut dugaanku, keistimewaan yang dimiliki kelima ekor naga tersebut bukan terbatas sampai di situ saja, kemungkinan besar mereka dipengaruhi oleh sejenis bahan obat yang istimewa sehingga membuat kesadaran mereka punah dan timbulah keberanian serta kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa, setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh. Oleh karena itulah untuk menghadapi lima ekor raga yang ganas tersebut, kita tak usah ragu untuk turun tangan, kau boleh menggunakan segala care apapun yang dimiliki untuk berusaha merobohkan mereka, termasuk juga menggunakan racun yang paling keji. Wu Yong mengangguk. Akan kuingat selalu pesan dan to'ako bisiknya. Si O'lir merogoh ke dalam sakunya dia ambil keluar pedang pendek yang tajam itu di bawah cahaya bintang ditatapnya sekejap benda itu, lalu berkata, menurut penilaian ku, pakaian dikenakan kelima ekor naga itu pasti kaku berat, justru karena hal ini ada kemungkinan juga gerak-gerik mereka jadi kurang leluasa, terutama untuk berputar dan berpaling, terima kasih atas perintah dari Siow Heng. Siow Ling mengangguk, ujarnya lebih jauh, aku yakin pertempuran yang bakal berlangsung pasti sangat bahaya dan amat sengit. Dalam keadaan begitu kemungkinan besar aku tak dapat memperhatikan diri Nona, engkau harus baik jaga keselamatanmu sendiri. Bicara sampai di situ dengan langkah lebar dia lanjutkan perjalanannya ke arah depan. Wu Yong segera mengikuti di belakang pemuda tadi untuk lanjutkan perjalanan, di sepanjang perjalanan tiada hentinya dia berpikir, Siow Heng selamanya gagah perkasa dan tak mengenal apa arti kata juri, tapi sikapnya saat ini jauh berbeda, dengan tak bosan-bosannya berulang kali dia beri peringatan kepada ku minta aku menghadapi musuh dengan lebih berhati. Dari sini agaknya dapat ku tarik kesimpulan bahwasannya kelima ekor naga itu benar amat ganas dan luar biasa sekali. Baiklah, akan ku tingkatkan kewaspadaanku hawa murni yang dimilikinya diang disalurkan mengitari seluruh badan, dia bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Kurang lebih sepuluh tombak kemudian tiba-tiba cahaya api muncul dari arah depan dan menghadang jalan pergi mereka berdua, diikuti munculnya dua batang obor. Di bawah cahaya api obor yang terang-benderang, seorang pria berpakaian ringkas warna hitam munculkan diri di atas sebuah batu cadas bawah tebing curam, dengan suara keras orang itu menegur, benarkah yang datang adalah siyauling betul siapa kau aku hanya seorang prajurit tak bernama dalam dunia persilatan, sekalipun ku katakan namaku, belum tentu siyauling mengenalnya tiba ia loncat turun dari atas batu cadas itu, dan lenyap di balik bebatuan tajam. Cahaya api tampak berkilauan di empat penjuru, dalam waktu singkat berpuluh batang obor telah bermunculan di sana-sini, membuat suasana dalam lembah sempit itu jadi terang-benderang ibaratnya di siang hari bolong belaka. Menyaksikan kesemuanya itu, siyauling segera berpikir di hati, kenapa aku mesti bersusah payah untuk memerangi kelima ekor naga perkasa itu? Apa salahnya kalau kugunakan kesempatan yang sangat baik di kalabarisan mereka belum tercipta? Aku lampaui dulu rintangan yang kuat ini berpikir simpai di sini, dengan suara rendah di alam tas berbisik. Nonawu, ayo kita terjang keluar dari kepungan ini begitu selesai berbicara. Ia meloncat lebih dahulu ke arah depan. Di bawah cahaya api obor, terlihatlah cahaya perak berkilauan di angkasa tau-tau. Dua sosok makhluk aneh bertubuh penuh sisik telah loncat keluar dari tempat persembunyiannya dan menghadang jalan pergi pemuda siyauling. Dengan cepat siyauling menghentikan langkah kakinya, kepada sengdara ia berbisik. Nonawu mundurlah sedikit ke belakang, sementara itu Uyong agak menengadah ke atas. Ia lihat kedua sosok makhluk aneh yang menghadang jalan pergi. Mereka memakai pakaian bersisik naga yang memancarkan sinar berkilat, terutama sekali sepasang meti mereka yang bengis berkeliaran kesana kemari dengan tajamnya. Sisik tebal yang tumbuh di atas lengan tangan mereka berwarna merah darah, kelima kuku jarinya tajam meruncing dan berwarna biru, itu berarti tubuh mereka selain dilindungi sisik tebal warna merah, dilengkapi pula dengan senjata mematikan yang mengandung racun amat keji. Dalam hati Uyong lantas berpikir, Dandanan kedua ekor makhluk ini memang kukuai dan menyeramkan, andai kata aku tidak mendengar lebih dahulu, jika mendadak bertemu dengan mereka niscaya aku akan terperanjat hingga pingsan saking takutnya, sambil berpikir sepasang telapak tangannya bekerja cepat, jarinya menyentil ke muka berulang kali bubuk putih yang halus pun segera meluncur ke depan. Makhluk aneh itu cukup cekatan pula, baru saja Uyong melepaskan bubuk racunnya, mendadak makhluk aneh yang ada di sebelah kiri itu melancarkan satu pukulan dasyat ke depan, desiran tajam seketika meluncur ke depan memapaki datangnya bubuk racun tersebut. Termakan oleh hawa pukulan yang maha dasyat tersebut, bubuk racun itu segera tersebar dan terpental kembali ke arah pemiliknya. Si Oling tarik nafas panjang sambil melayang mundur lima depa ke belakang, bisiknya dengan lirih, nona, cepat mundur agak jauhan, aku lihat mereka tak mempan terhadap pengaruh racun, apalagi setelah tubuhnya dilindungi oleh sisik merah yang begitu kuat dan tebal dalam, pada itu makhluk aneh yang berdiri di sebelah kanan telah menubruk maju ke depan, secepat kilat ia menerjang ke arah Si Oling yang masih berbicara. Buru si anak muda itu mengepos tenaga sambil melayang mundur sejauh delapan depa ke belakang. Makhluk aneh yang ada di sebelah kiri tidak diam begitu saja. Dia pun bergerak dan menubruk ke arah Hu Yong betapa terperanjatnya hati anak darah tersebut sewaktu tiba menyaksikan datangnya tubrukan, segumpal cahaya kilat disusul meluncurnya sepasang lengan penuh kuku runcing, cepat dia meloncat ke belakang dan berusaha menghindarkan diri. Sungguh cepat gerak tubuh makhluk aneh itu, walaupun Hu Yong telah berusaha untuk menghindarkan diri, tapi taurung pakaian yang dikenakan gadis itu tersambar pula oleh hujung jari makhluk aneh itu sehingga robek sebagian. Beberapa inci serangan itu lebih ke bawah niscaya tubuh Hu Yong kena tersambar hingga hancur terkoyak-koyak. Karena pakaiannya tersambar hingga robek sebagian, dengan sendirinya Wu yang berada dalam keadaan setengah telanjang, untung pakaian dalamnya tidak sampai tersambar robek, sehingga kecuali tampak kulit badannya yang putih halus, bagian rahasianya tak sampai ketahuan orang. Makhluk aneh yang semula menerjang ke arah Xiao Ling tadi tiba-tiba berpaling dan sekarang ganti menerjang ke arah Hu Yong. Sementara seng darah itu sendiri belum hilang rasa kagetnya ingatan kedua belum sempat berkelebat lewat, sepasang lengan makhluk aneh yang bersisik merah itu diiringi desiran tajam dari ujung kukunya yang berwarna biru tau-tau sudah muncul di depan mata. Dalam keadaan yang sangat kritis itulah Xiao Ling membentak keras, nona hati-hati tangan kanannya cepat bertindak, dengan ilmu sentilan jari saktinya dialepaskan satu serangan gencar ke depan. Dalam kenyataan, sebelum jeritan diutarakan serangan yang Mahadasya tadi telah dilancarkan lebih dahulu oleh pemuda kita, Duk dengan telak sentilan jari sakti telah bersarang di lengan kanan makhluk aneh itu. Dengan sendirinya serangan yang dilancarkan pun menemui sasaran yang kosong. Hu Yong bertindak cepat, menggunakan kesempatan yang ada ia anjotkan badan dan kabur ke arah Xiao Ling. Walaupun serangan jari yang dilepaskan si anak muda tadi bersarang telak di tubuh lawan, akan tetapi berhubung sisik merah yang melindungi tubuh mahluk aneh itu terlampau tebal, maka serangan dasyat tadi tak sampai melukai tubuhnya. Terlihatlah mahluk aneh itu putar badannya mengikuti perputaran seng lengan, tiba ia lompat ke muka dan menerjang tubuh Xiao Ling. Ternyata apa yang diduga si anak muda itu semula meleset sama sekali, kendatipun sisik merah yang dikenakan mahluk aneh itu sangat tebal dan berat, akan tetapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kelincahan tubuh mereka, tubrukan tersebut bisa dilancarkan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Xiao Ling segera putar tangan kirinya dan melancarkan satu babatan maut ke depan. Makhluk aneh itu tak mau tunjukkan kelemahannya, dia pun putar tangan kanannya dan menerima datangnya ancaman dari Xiao Liok tadi dengan keras lawan keras. Xiao Ling sendiri pun tak mau mengalah, dia hendak menggunakan kesempatan yang ada untuk menjajal sampai di manakah kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki musuhnya. Apalagi dengan sarung tangan berusia seribu tahun yang tak mempan terhadap tusukan kuku tajam ia tak usah merisaukan ancaman bahaya. Belua am sepasang telapak tangan saling mementur satu sama lainnya hingga menimbulkan suara ledakan keras yang amat memekakkan telinga, seketika itu juga mahluk aneh itu tergetar mundur satu langkah ke belakang. Xiao Ling sendiri walaupun dalam bentrokan ini telah salurkan hawa murninya sebesar tujuh bagian, tak urung merasakan lengannya jadi kaku dan linu pula. Sesudah saling mencoba kekuatan lawan Xiao Ling segera loncat ke udara lalu melesat delapan dipa ke arah samping. Kiranya setelah si Ling beradu kekuatan tadi, pemuda itu merasakan bahwa mahluk aneh itu dilindungi oleh sejenis bahan bersisik yang keras dan kuat. Ia sadar jikalau sampai bentrok dengan mereka dalam suatu pertarungan keras lawan keras, susahlah bagi dirinya untuk melukai mereka, karena itu dia harus mengalahkan mereka dengan gunakan akal. Sementara ia masih termenung sambil berpikir keras, dari arah kiri dan kanan masing-masing muncul pula tiga orang mahluk aneh. Dengan cepat kelima orang mahluk aneh tersebut mengurung Xiao Ling dan Wu yang di tengah kepungan. Sejak pakaiannya kena disambar robek oleh pihak lawan hingga tubuhnya hampir berada dalam keadaan setengah telanjang, dalam hati kecil Wu yang sudah timbul perasaan di jori dan takut yang tak terhingga, apalagi sekarang setelah dilihatnya, di sekitar sana muncul kembali tiga orang mahluk aneh. Bisa dibayangkan betapa kaget, seram dan takutnya darah tersebut. Dengan penuh ketakutan ia berseru, saudara Xiao, coba lihat. Muncul tiga sosok mahluk lagi, Xiao Ling berpaling dan memandang sekejap ke arah ketiga sosok mahluk aneh itu, ketika dilihatnya mereka mengambil posisi mengurung dan tidak bergerak lagi. Segera ujarnya, jumlah mereka memang berlimat. Setelah lima ekor mahluk aneh ini munculkan diri semua rasanya tak mungkin akan muncul mahluk yang keenam. Kau tak perlu khawatir, setelah berhenti sebentar, tambahnya lagi dengan suara lirih. Dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah menyelamatkan jiwa dari ancaman bahaya. Nona baiklah kenakan pakaian yang robek itu kiranya Wu Yong sedang repot memegangi ujung baju yang robek dan berusaha untuk menutupi bagian tubuhnya yang terluka dan kelihatan orang. Setelah mendengar bisikan itu, Wu Yong mengangguk dan mengikat pakaian robeknya itu menjadi satu walaupun masih ada bagian-bagian lain yang kelihatan, Namun dalam keadaan begini apa boleh buat? Selain dibiarkan tetap terlihat, apalagi yang bisa dilakukan. Menyaksikan keadaan gadis itu, Diam Xiao Ling merasa kesehan, ia tahu ilmu silat yang dimiliki gadis si Wu itu tak begitu tinggi dan dia masih membutuhkan perlindungan darinya, Tapi keadaan tidak mengijankan dia berbuat demikian, apalagi menghadapi serangan gabungan dan lima ekor naga yang sudah tersohor karena keampuhannya, Ia tak berani bertindak gegabah. Tak tertahan lagi ia menghela nafas panjang, katanya dengan nada gegetun, tidak sepantasnya ku bawa Nona datang kemari agak tergetar sekujur badan Wu yang mendengar perkataan itu, Segera sahutnya, kau tak usah menguatirkan diriku, hadapilah musuh tangguh dengan hati tenang, aku bisa menjaga diriku sendiri Beberapa patah kata itu diucapkan dengan nada yang kurang jelas, mungkin hal ini disebabkan karena rasa malu dan takutnya yang berkecamuk menjadi satu Sio Ling tersenyum getir, dia sendiri pun tahu kalau gadis itu sudah dibikin pecah nyalinya oleh serangan maut yang dilepaskan mahluk aneh tadi, dengan lembut segera ujarnya Nona Wu yang kau tak usah takut, mereka pun manusia seperti kita-kita ini Cuma mereka mengenakan pakaian bersisik yang tebal dan keras sehingga sepintas lalu bentuk mereka berubah jadi aneh dan menyerankan Masih ingat katkah Nona sewaktu ngobrak abrik barisan Hui Bautin tadi? Kegagahan, keberanian serta kecerdasanmu patut dipuji, kenapa kesemuanya itu lenyap di saat ini? Kalau toh kau tak jari menghadapi kematian, buat apa kau pikirkan pula keganasan kelima orang mahluk aneh itu beberapa patah kata ini ternyata manjur sekali dan mendatangkan kasiat yang luar biasa Wu yang tersenyum simpul, keberaniannya pulih kembali Katanya kemudian dengan lantang, ucapan toh aku memang benar, mereka juga manusia Kenapa aku musti jari kepada mereka dengan semangat berkobar Dia merogoh leluar dua batang jarum beracun dan digenggamnya di tangan Setelah dilihatnya keberanian darah itu pulih kembali seperti sedia kala, diam siauling sendiri pun menghembuskan nafas panjang Sementara itu, lima ekor naga sakti itu sudah membentuk barisan mereka yang tangguh Selangkah demi selangkah kelima orang itu mulai maju mendekati musuhnya Dengan pandangan berkilat, siauling menyapu sekejap kelima orang itu Lalu serunya dengan suara lantang Saudara sekalian, kalian tak usah berlagak jumawa Kelihayan kamu berlima tak lebih karena di tubuh kalian mengenakan pakaian bersisik tebal yang tak mempan dibacok senjata Ketahuilah pedang pendek yang ku bawa ini adalah mustika yang mempan untuk membunuh kalian semua Daripada menyesal di kemudian hari ku peringatkan dulu kepada kalian agar bertindak lebih waspada Sembari berbicara, diam pemuda itu awasi reaksi dan kelima orang makhluk aneh itu Apa yang diduga si anak muda itu ternyata tidak meleset Begitu mendengar peringatan dari siaul, mereka segera hentikan langkah maju mereka Hal ini membuktikan bahwa kelima orang itu masih sadar otaknya Dan mereka pun tahu kalau pedang mustika adalah lawan yang paling tangguh Karena itu timbulah rasa jari di hati kecilnya Menyaksikan hal itu, siauling segera tertawa terbahak Haa 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 bukankah cuy sekalian merasa agak takut Tiba ia loncat ke depan dan menerjang ke arah posisi timur Rupanya dalam hati pemuda ini pun tahu bahwa suatu pertarungan seru tak mungkin bisa dihindari Ia merasa daripada menunggu sampai musuh bergerak lebih duluan Lebih baik dia yang menyerang lebih dulu Siapa tahu kalau serangannya menghasilkan merobohkan beberapa orang di antaranya lebih dahulu Sehingga mencerai beraikan kekuatan men keroyok beberapa orang tadi Ketika mahluk aneh itu menyaksikan siauling menerjang tiba Ia segera meloncat ke depan dan menyongsong datangnya tubrukan tersebut Hampir bersamaan waktunya, mahluk aneh yang berada di posisi barat, selatan dan utara Bergerak pula serentak menerjang ke arah pemuda itu Enam buah lengan bersisik merah darah bermunculan dari arah yang berbeda Sama mencengkeram tubuh siauling Dalam pada itu tubuh seng pemuda itu masih berada di tengah udara Menyaksikan serangan ganas dari pihak musuh Ia merasa amat terperanjat Buruh hawa murninya ditarik dan menahan gerak maju tubuhnya lebih jauh Dengan cepat dia melayang turun ke atas tanah Begitu kakinya menempel permukaan bumi lengan kanannya bergerak ke depan Pedang pendeknya berganti haluan dan menebas ke arah mahluk aneh yang menyerang tiba dari tenggara Walaupun serangan gabungan musuh dilancarkan cukup tertib dan rapat Akan tetapi kemampuan siauling untuk menghadapi kenyataan pun jauh lebih dasyat Kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata Dalam waktu sekejap semuanya sudah terjadi Terasalah cahaya kilat menyambar lewat Menyusul darah segar berhamburan di udara Ketika kedua belah pihak saling mencapai permukaan tanah Jarak mereka sudah berselisih sejauh satu tombak lebih Ketika semua orang berpaling ke atas tanah maka tampaklah sebuah jari tangan yang berlapiskan sisik tebal berwarna merah telah menggeletak di tengah gelanggang Rupanya dalam serangganya tadi Siauling telah merubah kembali posisi yang dituju Ketika tubuh mereka mencapai di tengah jalan Dalam keadaan demikian mahluk aneh itu tak sempat untuk menghindarkan diri lagi Maka tak bisa dicegah sebuah jari tangannya termakan sambaran pedang musuh dan terpapas kutung Pada saat itulah mendadak jerit lengking kesakitan yang menyayatkan hati bergema membelah angkasa Dengan cepat Siauling berpaling Ia lihat lengan wuyong telah dicengkeram oleh seorang mahluk aneh Kukunya yang panjang telah menembus di dalam tubuh darah itu Sementara darah segar mengucur keluar tiada hentinya Hawa amarah kontan berkobar di dalam benak Siauling Ia berpekek panjang sambil merapatkan pedangnya di depan dada tubuhnya Langsung menerjang ke arah manusia aneh tersebut Dalam gusarnya tanpa sadar si anak muda itu telah mengerahkan segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya Ilmu pedang yang digunakan pun merupakan ilmu pedang terbang yang mahasakti Imu pedang tersebut merupakan ilmu pedang tingkat tertinggi yang pernah diwariskan cungsan pekepadanya Pedang bisa dilepaskan ke depan bagaikan terbang untuk bereskan nyawa musuh Hanya saja kepandayan ini tak pernah digunakan di hari-hari biasa karena tenaga dalamnya masih belum cukup sempurna Lain keadaannya dengan saat itu Dalam gugup dan gusarnya tanpa ia sadari ilmu mahasakti tersebut telah digunakan secara jitu Terlihatlah cahaya sisik berkilauan Makhluk aneh yang ada di samping lain segera loncat ke depan menghadang jalan pergi siauling Sinar tajam berkilauan menembusi angkasa Menyusul jeritan ngeri yang mengerikan bulu Roma memecahkan kesunyian Darah segar berhamburan membasahi seluruh permukaan tanah Sesosok benda berat tumbang ke atas permukaan bumi Tampaklah mahluk aneh itu roboh tak berkutik lagi di atas tanah Lapisan sisik tebal di bagian dadanya tersayat hancur Darah segar mengucur keluar tiada hentinya dari mulut luka tadi Ternyata dalam gusarnya tadi ilmu pedang terbang yang dilepaskan siauling telah bersarang telak di atas dada mahluk aneh itu Bukan saja pakaian bersisiknya telah dikoyak, bahkan tepat menembusi jantungnya Tak bisa dicegah lagi melayanglah selembar jiwa mahluk aneh itu kembali ke alembaka Empat mahluk aneh lainnya terperangah menyaksikan kedasyatan siauling Untuk beberapa saat lamanya mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan Semementara Wuyong yang kena dicengkeram oleh mahluk aneh tadi tubuhnya sudah terangkat tinggi ke udara Sisik tebal serta kuku runcing mahluk tersebut hampir sebagian besar telah menembus tubuh Wuyong Sakitnya bukan kepalang sehingga darah itu tak mampu bersuara lagi Tapi meskipun demikian sepasang jarum racunnya masih digegam rat Tatkala keempat orang mahluk aneh itu agak tertegun dibuatnya oleh kehebatan siauling Diamu yang menggertak giginya keras menggunakan kesempatan yang sangat baik itu Sekuat tenaga lengan kanannya meronta Ia pun berhasil lolos dari cengkeraman musuh Namun sisik tebal dan kuku runcing mahluk aneh itu terlalu dalam menembusi tubuh Wuyong Ditambah pula gadis itu meronta dengan sepenuh tenaga Walaupun tangan kanannya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman musuh Namun tak urung lengan tersebut sudah hancur lebur takkaruan sehingga kelihatan tulang putihnya yang menjuat keluar Pemandangan seperti itu boleh dibilang mengerikan sekali Siapapun tak akan tega menjumpai keadaan seperti itu Rupanya Wuyong sendiri pun telah sadar bahwa dirinya tiada harapan untuk hidup lebih jauh Tiba-tiba ia berseru keras Oh oh oh, kekasihku siauling aku merasa puas asal mendapat kehangatanmu barang sejenak saja Semoga kita dapat bertemu kembali dalam penitisan yang akan datang Sembari berteriak jarum racun yang digenggam di tangan kanannya mendadak ditusukan ke atas mahluk aneh itu dengan sepenuh tenaga Perlu diketahui, sekujur badan mahluk aneh itu dilindungi oleh pelapisan sisik yang sangat kuat Hanya sepasang meti mereka yang tak berferlindung apa-apa Makhluk aneh itu sama sekali tak menyangka kalau Wuyong bakal menyerang matanya secara tiba-tiba Tak ampuh lagi jarum racun itu tepat menembusi matanya Ia berpekek kesakitan sambil meraung kalap di cengkeramnya tubuh Wuyong rat-rat Kemudian dengan sekuat tenaga ia betot tubuh darah itu sehingga tersayat jadi dua potong Di tengah semburan darah segar isi perut berhamburan, terlempar sejauh dua tombak lebih dari gelanggang Racun yang dibubui pada ujung jarum tersebut merupakan racun berkadar tinggi Begitu jarum tadi menembusi matanya, rasa penderitaan dan sakit yang diderita mahluk aneh itu sukar ditahan lagi Setelah menyayat tubuh Wuyong dan melemparkan mayatnya jauh, ia segera menutupi wajah sendiri sambil berteriak kalap Suaranya keras dan melengking, begitu seramnya suara tersebut hingga membuat siapapun yang mendengar akan bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata Sio Ling sebenarnya sudah siap menolong Wuyong, tapi sayang usahanya terlambat sedetik Menyaksikan kematian darah itu, dalam keadaan mengerikan hawa amarah yang berkobar dalam benak Sio Ling makin berapi Hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, sambil membentak kerasia menubruk ke depan dan melepaskan sebuah sapuan dasyat Setelah matanya dibuat buta oleh tusukan jarum beracun, mahluk aneh itu sudah tak dapat melihat sasarannya lagi Ditambah pula daya kerja racun itu mulai berjalan, boleh dibilang mahluk itu sudah kehilangan kesadarannya dan hampir mendekati kekalapan Tentu saja berada dalam keadaan seperti itu, tak mungkin lagi baginya untuk menghindari serangan maut yang dilepaskan Sio Ling Cahaya tajam menyambar lewat, sisik baja berhamburan di atas tanah Lengan kirinya yang sedang terayun sudah termakan bacokan hingga kutung jadi dua bagian darah segar kembali berhamburan di atas tanah Beberapa kali bentakan nyaring bergeman memecahkan kesunyian, pada saat yang hampir bersamaan tiga orang mahluk aneh lainnya segera maju ke depan dan menubruk tubuh Sio Ling Sesudah berhasil dengan serangannya, semangat si anak muda itu makin berkobar, ia miring ke samping menghindar ke belakang mahluk aneh yang kehilangan lengan itu Kemudian sebuah tendangan kilat dilancarkan dan tepat menghantam tulang punggung mahluk tersebut Karena tendangan ini, tubuhnya pun dengan sendirinya menerjang ke depan, dalam keadaan begini lengan kirinya yang digunakan untuk menutup mecah langsung diayun ke depan Kesadaran mahluk aneh itu boleh dibilang sudah kalut tak karuan, ia sudah tidak dapat membedakan lagi mana sahabat mana musuh serangan yang dilancarkan secara membabi buta itu tepat menghantam tubuh rekannya sendiri Makhluk aneh yang sedang menerjang datang dari arah timur itu sama sekali tidak menyangka kalau rekannya bakal melepaskan serangan ke arahnya Dalam keadaan begitu ia tak sempat untuk menghindar lagi, dadanya terhajar telak oleh pukulan tersebut Serangan yang dilepaskan dalam keadaan sekarat ini boleh dibilang luar biasa sekali sebab ia telah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Duk.Blaam Di tengah benturan keras yang memekikan telinga, mahluk aneh yang sedang menerjang tiba dari arah timur itu mencelat ke belakang dan roboh terkapar di atas tanah Makhluk aneh yang kehilangan lengan itu sendiri semakin payah kondisinya, sehabis menyerang dengan sepenuh tenaga tubuhnya berdiri dengan sempoyongan Hawa napsu membunuh telah menyelimuti wajah siaoling, secepat kilat ia menerjang maju ke depan pedang pendeknya berputar kencang langsung ditujukan ke arah punggung mahluk aneh itu, sementara kaki kanannya melepaskan satu tendangan ke arah iga mahluk aneh lain Jeritan ngeri menggema di angkasa membelah kesunyian nyar, mencekam di malam hari itu Makhluk aneh yang kehilangan lengan tadi tertusuk telak dadanya hingga tembus ke belakang, darah segar berhamburan di empat penjuru, tak ampun lagi tubuhnya roboh binasa ke atas tanah Dengan mampusnya dua orang mahluk aneh dan satu lagi terluka parah, barisan golyong toatin jadi kacau balau dan tak teratur lagi Dengan semangat berkobar-kobar siaoling mendesak maju lebih ke depan Pedang pusakanya berputar siap melancarkan serangan, ia bertekad untuk membasmi kelima ekor naga sakti itu sekaligus Di saat yang amat tegang itulah, tiba-tiba terdengar suara sumpritan yang sangat tajam dan aneh berkumandang dari arah tebing curam Dua orang mahluk aneh yang tak sampai terluka itu segera putar badan dan kabur searah mana berasalnya suara tadi Makhluk aneh yang terluka dan sedang menggelepak di tanah pun berusaha merontak bangun, kemudian dengan sempoyongan orang itu ikut kabur dari sana Bersamaan dengan kaburnya tiga orang mahluk aneh tadi, obor-obor yang dipasang di sekeliling lembah sempit tadi pun ikut padam Dalam waktu singkat suasana pulih kembali dalam kesunyian dan kegelapan Semua peristiwa itu berlangsung terlalu tiba dan lagi mundurnya ketiga orang mahluk aneh itu pun dilakukan dengan kecepatan luar biasa Sementara si yaoling masih tertegun, bayangan tubuh dari beberapa orang itu sudah lenyap tak berbekas Si yaoling menengadah memandang bintang yang bertaburan di angkasa, lalu menghembuskan napas panjang Ia pejamkan matanya rapat Menanti matanya sudah terbiasa dengan kegelapan Ia baru membukanya kembali dan berjalan menghampiri mayat wuyong yang berserahkan di atas tanah Bisiknya dengan sedih Nona kau mati lantaran membantu aku, maafkanlah daku karena aku tak sempat menyelamatkan jiwamu Suatu ketika ketiga manusia aneh yang masih tersisa itu pasti akan kubunuh Agar sukma Nona di alam baka bisa beristirahat dengan tenang Setelah berhenti sebentar, sambungnya kembali Sayang pada saat ini aku tak bisa berdiam terlalu lama di sini Setelah ketiga ekor naga itu kubunuh, akan ku sajikan kembali lilin putih serta bunga warna-warni untuk sembahyang bagi arwah Nona Sekarang beristirahatlah dahulu dengan tenang di sini L selesai berkata ia kumpulkan jenazah wuyong yang tercerai berait dan dijadikan satu Kemudian menggali sebuah lubang dan menguburnya di sana Selesai bersembahyang, barulah si anak muda itu melanjutkan kembali perjalanannya ke depan Sementara itu langit menjadi gelap, awan tebal menyelimuti di seluruh hangkasa, menutupi cahaya bintang yang berkedip Suasana dalam lembah diliputi oleh kegelapan, begitu gelapnya sehingga sukar untuk memandang kelima jari tangan sendiri Siauling menghembuskan nafas panjang dengan membawa rasa sedih yang amat tebal dengan langkah lebar Ia lanjutkan perjalanannya ke depan, dalam hati pikirnya Setelah ku lewati barisan golyong toatin ini, berarti aku telah melewati tujuh buah rintangan Itu berarti rintangan selanjutnya adalah rintangan terakhir Entah jago lihai manakah yang telah dipersiapkan di sana? Tapi yang jelas, orang itu pastilah seorang tokoh persilatan yang mempunyai ilmu silat sangat tinggi Dengan penuh kewaspadaan dan hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh badan Selangkah demi selangkah ia lanjutkan perjalanannya ke depan Selama beberapa hari belakangan ini, tenaga dalam yang dimiliki Siauling telah peroleh kemajuan yang sangat pesat Walaupun lembah tersebut diliputi kegelapan yang mencekam Namun pemandangan di sekitar berapa tombak masih sanggup dilihat jelas oleh pemuda itu Perjalanan pun dilanjutkan dengan sangat hati Tanpa terasa tiga empat langkah sudah dilalui Pemandangan yang terbentang di depan metu tiba berubah 180 derajat Apa yang terlibat di depan sana hanyalah sebuah hutan belantara yang lebat dan gelap Tanpa sadar Siauling menghentikan langkah kakinya, dalam hati ia lantas berpikir Setiap perintangan yang disiapkan Senbok Hang, jaraknya selalu hanya terpaut kurang lebih beberapa Ali kenapa jebakan yang diaturnya kali ini berselisih begitu jauh dan panjang Mungkinkah rintangan mereka yang terakhir ini memang sengaja diatur di tengah hutan belantara yang lebat itu Sementara dia masih termenung, tiba cahaya api memuncar keempat penjuru Dan kurang lebih beberapa tombak di badapannya muncullah sebuah lampu lentera Di bawah cahaya lampu lentera itu tersebut, suasana di sekitar tempat itu dapat terlihat jelas Di atas lampu lentera tadi terukirlah empat huruf besar yang berbunyi Perkampungan Pek Hoa San Chung Siauling segera mendehem ringan, lalu menegur Siapa di situ orang yang membawa lampu lentera itu berbadan tinggi besar Seraya menggoyangkan lentera di tangan dia berseru SEMT Ilmu silatmu telah peroleh kemajuan yang pesat sekali Secara beruntun kau telah berhasil melampaui tujuh buah rintangan yang ku siapkan Kehebatan serta kemampuanmu cukup membuat hatiku merasa sangat kagum Suaranya serak-serak basah dan nyaring didengar Siapa lagi kalau bukan SEMBOK HONG pribadi? Dengan suara ketus dan dingin Siauling segera menanggapi Oh 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 Rupanya SEMBOK HONG di situ Aku mengira siapakah yang telah menghadang untuk merintangi perjalananku HMM sejak dulu kita sudah merobek jubah memutuskan hubungan persaudaraan Aku orang SISIAO tak berani menerima sebutanmu yang amat tinggi itu setelah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh, menurut penilaian ku rintangan yang terakhir ini pasti bahaya dan luar biasa sekali Mungkinkah SEMBOK HONG yang akan terjun sendiri ke dalam gelanggang? SEMBOK HONG menengadah dan tertawa terbahak Tampaknya saudara Siau sangat berharap dapat melangsungkan suatu dual sengit melawan diriku Benar, sebab aku sudah dapat merasakan akan hal ini Cepat atau lambat kita mesti melangsungkan pula pertarungan tersebut Bukankah begitu soal itu sih harus dilihat dulu Apakah kau punya rejeki untuk melangsungkan pertarungan melawan aku atau tidak Apa yang kau maksudkan dengan perkataanmu itu teriak Siauling dengan penuh kegusaran Aku toh sudah terangkan kepadamu bahwa sepanjang lembah sempit ini telah kuatur delapan buah rintangan maut Dan sekarang engkau baru melampaui tujuh buah rintangan belaka dan kini rintangan yang kedelapan Bukankah dijaga oleh sentuh acungcu sendiri saudara Siau Kau tak usah keburu napsu hingga pikiran jadi kalut tak keruan Asal engkau bisa meloloskan diri dari rintanganku yang kedelapan ini Suatu ketika aku pasti akan melayani tantanganmu untuk berdual selama beberapa hari beberapa malam Tapi andai kata engkau harus mampus di sini Biarlah niatmu itu kau bawa pulang ke alam baka saja Baik kalau memang begitu aku tolong tanya di manakah rintangan yang kedelapan ini kau siapkan Dan bagaimana pula acaranya aku harus melewatinya Sentuh acungcu, sekarang juga kau boleh suruh mereka mulai bekerja Senbok hang tertawa rawan Saudara Siau, apakah engkau tidak merasa heran dengan situasi yang kau hadapi sekarang ini Sentuh acungcu, aku harap selanjutnya kau sebut saja langsung dengan namaku Jangan saudara, saudara melulu, bikin hati orang jadi muak saja Senbok hang tertawa dingin Heeh, bek eh, heeh, baik Baik aku akan menyebutkah sebagai Siau Tai Hiap saja Siau Ling Tau Ucapan itu sudah membangkitkan hawa amarah dalam hatinya Dengan pandangan tajam dia segera awasi sekejap pandangan di sekitar tempat itu Kemudian katanya, aku temukan sesuatu yang aneh tentang daerah di sekitar tempat ini Apakah engkau tidak merasa bahwa lembah sempit ini penuh dengan batu cadas yang berserakan Sedangkan di sekitar tempat ini malahan penuh tumbuh dengan pepohonan syong yang rendah Tapi lebat aku tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang pepohonan syong yang pendek dan rendah ini Setelah berhenti sebentar, pemuda itu melanjutkan kembali Oh, benar mungkinkah Sento Acungcu telah siapkan ahli senjata rahasia untuk terbunyi di dalam hutan yang lebat ini Siau Tai Hiap tak perlu khawatir, tak nanti ku gunakan care seperti itu untuk menghadapi dirimu Sento Acungcu Kedelapan orang bayangan berdarahmu serta barisan golyong toatin yang paling kau andalkan Telah ku jajal dan ku hadapi semua, aku rasa mereka semua masih belum cukup untuk membuat hatiku jadi puas serta kagum Siau Tai Hiap tak usah berlagak jumawa lebih dulu Kau harus ingat masih ada sebuah rintangan lagi yang harus kau lampaui Ia berhenti sebentar untuk tukar napas, lalu terusnya lebih jauh Siau Tai Hiap, sudah kau lihat di antara hutan belantara ini terdapat sebuah jalan kecil usus kambing yang menjorok jauh ke dalam sana Siau Ling alihkan sorot matanya ke arah mana yang ditunjuk Memang tak salah, di situ memang terbentang sebuah jalan kecil usus kambing yang jauh menjorok ke dalam hutan Ia lantas menjawab Eh, perkataanmu memang tak keliru silahkan Siau Tai Hiap masuk hutan mengikuti jalan kecil usus kambing tersebut Bahkan kau boleh melanjutkan perjalanan dengan hati tenang Sebab di kedua belah sisi jalan sama sekali tak ada rintangan atau jebakan apa Kurang lebih seratus kaki Kemudian, kau akan menjumpai sebuah rumah yang terbuat dari batu Di dalam ruangan batu itulah kekasih hati Siau Tai Hiap yakni nona pekliku sekap di situ Silahkan kau bebaskan sendiri kekasih hatimu itu Siau Ling segera mendehem ringan Jadi semua alat jebakan yang paling bahaya dan paling dasyat telah kau atur semua di dalam ruang batu itu tegurnya Senbok Hang menjeleng Tidak, pendapatmu itu keliru besar Silahkan Siau Tai Hiap melanjutkan perjalanan dengan hati lega terlalu sederhana, terlalu mudah, bikin bati orang susah percaya Makin pampang sesuatu urusan semakin patut dicurigai Senbok Hang mendengus dingin HMM mau percaya atau tidak terserah pada pendapat Siau Tai Hiap sendiri Pokoknya apa yang ku ucapkan semuanya adalah kata yang sejujurnya bagaimana selanjutnya tanya si anak muda itu kemudian Keempat anggota badan nona pekli pengyang ku sekap dalam ruang batu itu telah kuikat dengan tali otot kerbau yang sangat kuat Selain itu beberapa buah jalan darahnya telah ku totok pula dengan ilmu totokan khususku Tapi aku rasa kesulitan tersebut masih belum cukup untuk menyusahkan diri Siau Tai Hiap Kalian telah mencelakai dirinya teriak Siau Ling dengan penuh kemarahan Mendengar ucapan tersebut, Senbok Hang segera menengadah dan tertawa terbahak HMM kecantikan wajah nona pekli memang luar biasa sekali Tetapi memandang di atas wajah Siau Tai Hiap aku sama sekali tak pernah menyentuh tubuhnya Selain itu aku pun telah menurunkan perintah khusus kepada anak buahku agar jangan mengganggu dirinya Semoga saja apa yang kau ucapkan adalah kata yang sejujurnya memandang di atas hubungan kita yang pernah menjadi saudara selama beberapa waktu Bersediakah engkau mendengarkan beberapa patah kata peringatan ku silahkan sentuh acung cukat Katakan setiap tempat yang tampaknya tidak berbahaya, disitulah sudah tersedia perangkap yang mematikan Aku harap engkau suka baik-baik menjaga diri, habis berkata dia lantas goyangkan lentera di tangannya hingga cahaya api menjadi padam Siau Ling tahu bahwa gembong iblis itu telah berlalu, dalam keadaan begitu banyak bertanya juga tak ada gunanya Dengan tangan kanan menggegam pedang pendek, pemuda itu lanjutkan kembali perjalanannya menelusuri jalan usus kambing tersebut Walaupun dalam pembicaraan tadi, Senbok Hang telah menerangkan babwa di dalam hutan belantara ini Tidak tersedia alat jebakan atau rintangan apapun juga akan tetapi Siau Ling tak berani bertindak secara gegabah Hawa murninya dihimpun sebesar 10 bagian, Hawa kikang dikerahkan untuk melindungi seluruh badan selangkah Demi selangkah dia lanjutkan perjalanannya menuju ke dalam hutan 20 kaki sudah dilalui tanpa terasa apa yang diucapkan Senbok Hang Ternyata tak salah sepanjang perjalanan dia tidak menemukan suatu apapun yang mencurigakan Tanpa terasa perjalanan pun dipercepat lagi Apa yang kemudian terlintas memang tidak selisih jauh dengan apa yang diterangkan Senbok Hang semula 100 kaki kemudian tampaklah sebuah bangunan batu terbentang di depan mata Di depan rumah batu itu tergantung sebuah lampu lentera berwarna merah darah Cahaya merah yang memancar keluar dari lentera tersebut membuat mata terasa jadi silau buru-buru Siau Ling memburu ke depan rumah batu itu Teriaknya dengan suara lantang Pengji Pengji tanda seru apakah to aku disitu dari balik ruang batu berkumandang suara jawaban dari Pek Li Peng Benar, aku disini Pengji kau berada dalam keadaan sehat saja bukan belaam sekali Ayun Bogem mentah pintu kayu di depan bangunan itu sudah terhantam amberol Terlihatlah Pek Li Peng duduk di atas sebuah kursi kayu, sepasang tangan dan kakinya dibelenggu oleh tali otot kerbau yang sangat kuat Terlihatlah mencelaka dirimu bisik Siau kemudian Kedua buah jalan darah Pek Li yang tertotok Terlalu, aku sudah tahu tetapi tak bisa tidak aku mesti datang kemari Senbok Ahang sendiri pun sangat memahami perasaan hatiku ini Maka engkau pun dibawa dan dibawa kemari Pek Li Peng menghela napas panjang Aai, sejak aku kena ditangkap, selama ini diriku hanya disekap di ruangan ini Perasaan hatiku kacau balau dan saling bertentangan terus Aku sangat mengharapkan kedatanganmu kemari Tapi aku pun merasa takut kalau engkau benar datang Tahukah kau jika kau datang kemari maka bagaimanakah akibatnya Apa akibatnya Senbok Ahang berani memancing kehadiranmu kemari Itu berarti dia sudah mempunyai persiapan yang cukup matang Sebaliknya kalau engkau tak datang Bukan saja di tak bisa mencelakai kau Dia pun tak akan berani mencelakai diriku Sebarang kau telah muncul di sini Kau telah menghantarkan diri ke mulut harimau Dan kini Senbok Ahang dapat pusatkan seluruh perhatiannya Untuk menghadapi kita berdua si Yaoling tersenyum Pengji, kau tak usap mengerutu terus terhadap diriku Ayo cepatlah atur pernafasan dan pulihkan kembali kekuatan tubuhmu Kita lurus segera tinggalkan tempat ini Kali ini pekli peng tidak banyak lagi Ia benar pejamkan mati mulai mengatur pernafasan Perlahan si Yaoling tempelkan telapak tangan kanannya ke atas punggung darah itu Dan membantu dirinya dalam penyaluran hawa murni Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang Begitu Seng telapak tangan menempel di atas punggung pekli Aliran bawah panas segera memancar masuk ke dalam tubuh gadis itu Dan mengitari seluruh badannya Pada suat yang bersamaan ketika si Yaoling tempelkan telapak tangan kanannya ke atas punggung pekli Tiba asap tebal yang gelap menyusup masuk ke dalam ruang Dan memenuhi setiap sudut ruangan dalam bangunan batu itu Terima kasih telah menonton!